Inilah aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas atau CCTV saat melakukan aksinya di dua tempat berbeda. Satu di antaranya di sebuah dealer motor di desa Gandoang, Kecamatan Jilengsi, Kabupaten Bogor. Dan aksi pencurian sepeda motor di parkiran sebuah toko di Kecamatan Cariw, Kabupaten Bogor. Tampak dalam rekaman CCTV tersebut, dua pelaku menggunakan sepeda motor langsung masuk ke halaman parkir area dealer motor dan langsung melakukan aksinya. Satu orang terlihat sebagai joki dan seorang pelaku lainnya sebagai eksekutor dalam pencurian sepeda motor tersebut. Dengan memanfaatkan situasi yang sepi, hanya dengan hitungan detik, para pelaku berhasil membawa kabur hasil curiannya. Di hari yang sama, aksi pencurian sepeda motor juga terekam CCTV di wilayah Kecamatan Cariw. Sepeda motor memiliki warga yang tangan diparkir di area pertokohan raib di gondol dua pelaku. Bisa ceritanya gak? Kronologi yang pencurian sepeda motor di sini gimana? Kronologi yang kemarin, untuk kronologinya sih kemarin sih kita lihatnya dari CCTV. Dan dari CCTV itu kita lihat untuk pelakunya itu ada dua orang. Karena untuk kronologi sendiri, ini sudah tertutup. Cuma kalau untuk pintu yang sebelah sana itu sudah tertutup, tapi yang sebelah sana terbuka. Dan untuk motornya terang-terang ke depan. Itu pelaku berapa orang? Untuk pelakunya ada dua orang. Ini baru pertama kali atau gimana? Kalau ini sih baru pertama kali kita kelihatan seperti ini. Itu pelaku saat beraksi berapa lama kira-kira? Cepat? Gak lama kok kurang lebih hampir dua atau tiga menit-an lah. Langsung dibawa kabur? Langsung dibawa kabur. Itu motor siapa mas? Itu motor salah satu tim dari FIF. Itu namanya Bapak Sari. Akibat marahnya aksi penjurian sepeda motor di wilayah timur Kabupaten Bogor, warga pun resah dan berharap pihak kepolisian dapat mengungkap aksi penjurian sepeda motor tersebut dan segera menangkap pelakunya yang terekam CCTV tersebut. Dari Jelensi, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.